Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jalan Perintis Kemerdekaan di Kabupaten Deli Serdang rusak parah akibat pembangunan pipa sauran air bersih. Ratusan pedagang pasar baru setabat mendapat intimidasi dari pihak yang mengatasnamakan tim pembendahan pasar. Penyerang bensin ke tubuh bocah berusia 14 tahun yang mencuri ikan teri di kota Medan ditetapkan sebagai tersangka. Ya, kita awali informasi pertama. Ruas jalan sepanjang 200 meter di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kabupaten Deli Serdang, mengalami kerusakan parah akibat pembangunan pipa sauran air bersih. Pembangunan yang terkesan asal itu dan tidak mempertimbangkan keselamatan pengendara telah berlangsung selama 2 bulan tanpa penyelesaian yang baik. Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Sesemayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, kondisinya rusak parah. Warga menanami jalan dengan pohon pisang dan tumbuhan lain sebagai bentuk kemarahan serta tanda agar kendaraan roda empat tidak melewati jalan yang sudah menjadi tanah berlumpur. Akibat jalan rusak ini, beberapa rumah warga kerap mengalami kebanjiran serta masuk ke dalam sumur. Tidak hanya itu saja, beberapa pengendara motor beberapa kali terjatuh ketika melintas di jalan berlumpur tersebut. Pembangunan proyek pipa air bawah tanah ini tidak sesuai dengan kesepakatan. Seharusnya ketika pipa ditanam, langsung dipadatkan. Namun tidak dilakukan dan dibiarkan, sehingga satu jam turun kondisi jalan menjadi berlumpur dan berlubang. Masyarakat cukup kecahimbau juga untuk kesabarannya, tapi namanya kesabaran manusia yang ada batasnya. Jadi masyarakat ini supaya jalan ini dirasakan, disiam jatuh pemadatan. Karena banyak kalian korban, yang terpacaklah, yang anak-anak sekolah jatuh. Jadi mungkin jenuh, karena lagi apatah sudah lepas. Ini paret tergenang, di mana namanya air semua melipah ke air sumur. Jadi air sumur itu perlu semua, menampung air limba. Walau sudah dilakukan pertemuan beberapa kali dengan pihak kontraktor, namun upaya memperbaiki jalan juga tidak pernah terjadi. Warga berharap pemerintah kabupaten untuk turun tangan menangani masalah kerusakan jalan ini, karena sudah sangat merugikan warga sekitar dan membahayakan keselamatan pengendara. Mamat Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu diduga akibat lemahnya struktur tanah. Tembok kamar mandi dari salah satu rumah warga di desa Limau Manis, kejamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, amblas kejurang sedalam 30 meter. Tidak ada korban akibat peristiwa ini. Tembok kamar mandi milik Mira Tambunan, warga dusun 3B, desa Limau Manis, kejamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, amblas kejurang sedalam 30 meter pada minggu sore. Ketika kejadian, Mira dan ayahnya sedang duduk santai di depan rumah. Tiba-tiba suara keras seperti bangunan roboh terdengar dari belakang rumah mereka. Mendengar suara reruntuhan, Mira dan ayahnya pun langsung mengecek ke belakang rumah dan mendapati tembok kamar mandi mereka sudah amblas ke bawah. Saat itu kami lagi duduk di depan, sama bapak, semualah habis ngantar anak sekolah. Tiba-tiba ada terdengar suara bunyi grebek, kan gitu. Sesaat kemudian kok tiba-tiba terus grumpiang, segala macam bunyi lah kayak gitu. Kami klik ke belakang, itulah kamar mandi kami ambrol. Mesin cuci, baknya pun langsung lari ke bawah sana, kewali dua, ancurlah semuanya. Nah, memang tidak ada korban. Dusun 3B desa Limau Manis ini merupakan dusun yang paling bawah dari empat dusun yang ada. Jika terjadi hujan, maka dusun 3B ini menjadi jalur air terakhir sebelum akhirnya menuju ke Drainase. Kepala dusun 3B sebenarnya telah mengajukan bronjong untuk memperkuat struktur tanah kepada pemerintah kabupaten. Sudah, kita sudah ajukan ke pemerintahan desa 3-4 tahun yang lalu. Sudah juga ditinjau dari pemerintahan dari Perkim sudah juga meninjau kemari. Dinas PU juga sudah meninjau. Tapi sampai sekarang, sudah berjalan 5 tahun, ya juga menterialisasi. Ya, kita tentunya membuat cerucuk dulu, membuat cerucuk. Sementara kita memasukkan tanah di dalam goni untuk mengantisipasi kita benteng sementara. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Untuk menjegah terjadinya longsor kembali, warga beserta ormas kepemudaan bergotong royong membuat tanggul penahan sementara dengan menggunakan bambu dan tumpukan tanah yang diisi ke dalam karung. Warga dan pemilik rumah berharap agar pemerintah kabupaten secepatnya membangun bronjong sebelum jatuhnya korban jiwa. Mohd Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ratusan pedagang pasar baru setabat Kabupaten Langkat menggelar pertemuan karena mendapat intimidasi dari pihak yang mengatasnamakan tim pembendahan pasar. Kasus ini pun diadukan ke Polres Langkat. Ratusan pedagang yang tergabung dalam ikatan pedagang pasar baru setabat Senin kemarin melakukan rapat dan pertemuan di pasar baru setabat Kabupaten Langkat. Pertemuan itu dilakukan karena selama sepekan terakhir para pedagang mendapat selebaran yang berisikan himbauan untuk daftar ulang dan memperbarui penggunaan kios maupun lapak dagangan dari kelompok yang mengatasnamakan tim pembendahan pasar. Jika para pedagang mengabaikan himbauan tersebut maka para pedagang dinilai telah menyerobot lahan pasar dan diminta untuk mengosongkan lokasi. Dalam pertemuan itu para pedagang sepakat mengumpulkan tanda tangan untuk kemudian membuat pengaduan ke Polres Langkat. Usai bermusawarah dan mengumpulkan tanda tangan, beberapa orang dari perwakilan IPPA BAS kemudian langsung mendatangi Mak Polres Langkat untuk membuat pengaduan masyarakat. Kenapa harus dikosongkan? Karena pedagang tidak mau melakukan perpanjangan kontrak sama tim ahli waris dan tidak mau melakukan pendataan kepada tim ahli waris. Kami tidak, pedagang-pedagang ini tidak mau melakukan pendataan dan perpanjangan kontrak. Sampai saat ini pedagang tidak pernah melakukan kontrak dengan CP Susila Bakti. Jadi yang ada perjanjian itu antara CP Susila Bakti dengan pemerintah Kabupaten Langkat. Kasus ini sudah ada sejak tahun 2018 soal kepemilikan lahan yang hingga kini kasusnya masih bergulir di pengadilan dan masih berstatus dalam proses kasasi. Mohd. Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Informasi lainnya, kawanan pencuri menggondol sepeda motor di salah satu perumahan di Kabupaten Deli, Sedang. Pencuri membawa kabur satu unit sepeda motor yang terparkir. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencuran sepeda motor yang terparkir di perumahan Jalan Bulufat, Raya, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli, Sedang. Seorang pencuri mengambil motor incaran mereka, sementara satunya lagi mengawasi daerah sekitar. Pencuri kemudian membawa kabur sepeda motor metik. Korban pencuran menjelaskan bahwa dirinya keluar sebentar untuk membeli makan. Namun ketika korban kembali, sepeda motornya raib digondol maling. Dari makan di luar, sekarang sama saya pulang, balik ke sini, motornya tadinya ada dua, itu tinggal satu. Nah, terus kita lihat ada CCTV saya di sini ya. Jadi saya lihat rekamannya, ya ternyata memang itu dicuri ya. Itu kayaknya ada dua orang, dan anehnya dia pakai motor yang satu, dia pakai tidak ada plug-nya. Saya sudah cek itu di sini. Korban telah melaporkan pencurian ini ke Polsek Percut Setuan. Korban berharap polisi segera mengusut tuntas kasus pencurian ini dan menangkap pelakunya. Mohd Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli, Sedang.